Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, ketemu lagi sama saya di Daniel Abiyat TV Official guys Oke, dalam video saya kali ini Saya mau berbagi tips sama kalian Itu cara ngetir dengan mobil yang belum power steering guys Jadi steeringnya masih keras, masih berat Biar terasa lebih ringan, enteng, dan lebih nyaman ya guys ya Jadi ketika kalian mau bawa mobil yang belum power steering Seperti mobil ini, Cari Futura Terus ya semacamnya lah Banyak ya mobil-mobil tua itu yang belum power steering ya Nah itu biar terasa setir lebih ringan itu Kalian usahakan ketika sebelum kalian mutar setir Atau kemudinya Usahakan posisi bantu ada pergerakan guys Atau gerak sedikit maju atau mundur gitu ya Untuk apa? Biar dia itu lebih ringan guys Beda kalau mobil posisi berhenti total Terus kalian putar setirnya pasti terasa berat Tapi kalau sudah pergerakan Itu pasti akan terasa lebih ringan Seperti ini Seperti halnya ketika mobil jalan seperti ini guys Kalian ketika bawa mobil waktu jalan seperti ini Pasti lebih enak, lebih enteng, lebih nyaman ya Nah misalnya seperti ini Ini gak masalah Pasti lebih ringan kok Kalau harus hati-hati juga kalau mobil jalan seperti ini guys ya Jangan buru-buru, jangan arogan Mengalah itu penting ketika di jalan raya itu guys Untuk selamatan bersama Nah Selain teknik tadi Kalian ada buat pergerakan sedikit Paling penting itu kalian Tekanan angin pada ban itu harus sesuai Harus pas Maksudnya gimana Maksudnya seperti ini guys Jadi kalau angin itu tekanannya kurang Itu pasti dia akan terasa lebih berat guys Karena dia akan lebih Menjekram ya Menjekram ke jalan Jadi akan terasa lebih berat Beda dengan kalau dia posisi anginnya itu Misal tekanannya sesuai Jadi akan lebih Tidak terlalu menekan gitu loh Jadi lebih enak Lebih Enteng ketika diputer Nah ini biasanya saya kalau pakai futura ini Yang depan saya kasih 35 untuk tekanannya Terus saya kasih 40 yang belakang Karena apa? Karena mobil ini kadang juga saya buat muatan ya guys ya Untuk bawa dagangan Jadi belakang saya kasih 40 Biar lebih Enak guys Kalau depan 35 udah cukup Karena Beban yang belakang Tidak terlalu sampai ke depan Nah guys ya Nah bisa seperti ini guys ya Ini kan posisi Mobil jalan Nah ini kalian mau Ini mobil belum power steering guys Tapi Ringannya seperti apa ini? Saya pakai tangan satu aja Untuk Belak bisa guys Nah Seperti ini ya Tangan satu dan tangan kiri Kunci utamanya itu ada di tekanan angin Biar Mobil Ringan seperti ini Ya memang benar Kalau Anginnya Tekanannya lebih tinggi Itu biasanya lebih Kalau di jalan yang tidak rata Kurang nyaman ya Tetapi Untuk posisi bawa gang ini Seternya lebih enteng Tapi Tapi menurut saya sih Tidak terlalu seberapa sih Misalnya ini ya Ini Tetap masih nyaman Masih enak Yang penting itu Sok-soknya itu masih oke lah Seperti itu Kalau saya seperti itu Ini saya pakai Satu tangan ya Tangan kiri Jadi kalian Pak mobilnya masih bisa santai Kalau Dibuat tekanan angin yang kurang Misalnya kasih 30 25 Nah itu nanti Berat Jadi kalian Waktu Bawahnya itu Harus Ya tidak bisa santai Kadang-kadang Kalau tekanan angin yang kurang pun Kalau posisi Mobil dikasih jalan sedikit Tetap Dia akan terasa lebih berat Tapi kalau tekanan anginnya Pas sesuai Enak Walaupun Kasih gerakan sekitar Sudah terasa ringan Nah saya seperti ini Ini saya cuma pakai Satu tangan Ini tangannya Tapi ini kecepatannya Tidak tinggi guys Kecepatannya ini pelan Oke ini ya Jadi menurut saya sih Tidak terlalu Bermasalah Mobil itu Sudah power steering Atau belum Memang ya Kalau sudah power steering Lebih nyaman Lebih enak Lebih enteng Lebih ringan Ya Lebih-lebih lah Tetapi mobil yang belum steering Pun juga enak Yang penting tahu triknya Ketika kalian bawa Mobilnya Atau lagi nyeternya Misal ini Depan itu kan Kita akan Belok kiri ya Misal seperti ini Kita aset dulu Kiri Kita direm Nah Ini kita Dari masing gigi 2 dulu Terus Nah ini putar pakai Tangan 1 ya Ini saya Tangan 1 aja Bisa guys Ini belum power steering Staring Mobil Carry ya Pakai tangan 1 Bisa Jadi tidak harus Waduh Glomber steering Pasti berat Gini Tidak Kuncinya itu ada di Tekanan ban Sama Cara Bawanya Atau taran Nyetirnya Itu guys Itu penting banget Pengaruh banget Nah ini ya Nah ini jalan juga Tidak terlalu Halus juga Banyak tempel-tempelan Seperti ini Tetapi ketika dibawa Dengan tekanan angin Yang saya kasih 325A BSI Untuk tekanannya Itu masih Nyaman guys Tidak Tidak gimana-gimana sih Untuk Nyaman Tetap nyaman kok Apalagi ini Wapun mobil tua Tidak AC masih on Ini Jelat Kaca Tidak ada yang buka Semua Tetap dingin Dan ini AC nya nyala Kita ditanjakan Juga masih Oke Ini Pakai ketiga ya Nah ini Nah ini kita Mobilok kanan Ini mungkin Kita sedikit tipsnya Seperti ini Mereka masukin ke gigi kecil Kalian putar Setirnya Gini guys Nah Balikin perlahan-lahan Jadi kalau Setir itu Balikinnya Jangan sampai Nunggu lurus Kalian Sambil belok Pelan-lahan Nanti setir sambil Dikembalikan pelan-pelan Saat-saat Nanti ketika Dah lurus Di mobil Sudah enak Jangan Lurus saja Gitu Nah ini Ini jalan cor ya Kalau jalan cor kan Pasti Itulah Tak enak lah Nah ini Pakai Tekanan bas Seperti ini Juga masih Nah Jadi cuman Intinya itu Itu guys Triknya Ternya itu Harus pas Jadi jangan Posisi diem Gini Posisi diem Gini Posisi diem Kalian putar Posisi diem Kalian putar Setirnya Jangan Ini berat Nah tapi Caranya itu Gini Ntar Caranya Seperti ini Posisi Jalan sedikit Baru kalian putar Nah ini Pasti Jadi enteng Ringan Enak Nah Bikin capek Perjalanan jauh Tetap oke Nah kalau udah jalan Apa lagi Seperti itu Jadi Jangan Putar Setir dulu Baru belok Tapi kasih Gerakan sedikit Baru kalian Putar Setirnya Nah Kalau disitu Perhatikan disitu Berarti Posisi Itu harus Pas Bagus Kalau kalian terlalu Maju Misalkan belok terlalu Maju ya nanti Jadi lebih maju lagi Jadi kalau mau belok Kalau kalian posisi sedikit Agak lebih mundur Dari seharusnya Jadi biar nanti Kita akan gerakan sedikit Itu Posisi setirnya itu Enteng gitu loh Kalau kalian terlalu Pas sama situ Terus nanti Kalian mau kasih Sedikit Kalau tidak sedikit Nanti kalian Ternyata Hanya terlalu banyak Jadi Terlalu maju ya Nanti Kemajuan Terlalu kemajuan Terlalu maju Nah Kira-kira gimana Guys Denggara Kira-kira kalian Denggara ini Harusnya Denggara Karena simple Cuma di Dua hal itu Jadi Kalau kalian Mobil yang Belum Postaring itu Jangan Negative thinking Atau Understeam it Itu sama saja Enak kok Nyaman Ini juga nyaman Jadi mungkin Kalau kalian lihat Saya kok Bawa mobil ini Kok kayak Mobil dapur Postaring ya Nanti kan ini ya Itu sebenarnya Bukan karena Postaring Tapi karena Tekanan Bannya pas Jadi saya Kalau sudah terasa Berat Saya cek Anginnya Kalau sudah kurang Dari 35 Tekanannya itu Langsung saya Suntik lagi Angin Tambahin lagi Ya Biar enteng Ringan Enak Ya Oke guys Oke guys Mungkin itu dulu Tips Cara nyetir Pakai mobil yang Belum power steering Biar terasa enteng Dan lebih Dan lebih Dan lebih Nyaman Nah Mungkin Kalau kalian ada Hal lain yang perlu Ditambahkan Silahkan tambahkan Di kolom komentar Biar Kita Saling bertukar pikiran Mungkin Kalau saya masih ada Kelewatan Harusnya itu gini Nah Oke lah Kalau misalnya gitu Ya Tinggal kalian Ditambahkan Di kolom komentar Bye guys Bye guys